BBI Parangkambung bersama penyuluh terikanan kota Makassar akan menghadirkan kekan mandiri untuk kesejahteraan rakyat. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini. Oke dilanjut. Makassar, edukasi dan langkah awal balai benih ikan parangkambung, BBI, dan penyuluh terikanan kota Makassar. Dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat melalui pengadaan pakan mandiri, ungkap kepala balai benih ikan dan koordinator penyuluh terikanan kota Makassar, ditemui di kantor balai benih parangkambung, Kamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, tanggal 2 Maret tahun 2020. Jam 14.54 setempat, Musta Kim Estai, kepala balai benih ikan, BBI, parangkambung, mengungkapkan. Kita akan berbuat ke depan dalam memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi pembudidaya ikan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Budidaya ikan itu harus dari benih yang berkualitas. Maka produksi akan meningkat. Jelasnya, penyuluh terikanan kota Makassar dan balai benih ikan perlu bersinergi menjalin kerjasama karena penyuluh itu ujung tombak dalam wilayah perikanan. Memberikan informasi ke masyarakat balai benih ikan sebagai produksi benih ikan untuk kemasyarakat dan penyuluh perikanannya memberi informasi. Terang, Musta Kim Estai. Salah satu contoh, yaitu patan mandiri yang diprogramkan dalam bentuk kerjasama balai benih ikan, BBI, dan penyuluh perikanan kota Makassar menciptakan inovasi bagi masyarakat. Seperti pribiotik yang dikembangkan oleh penyuluh perikanan kota Makassar dan berhasil saya rasa itu menjadi suatu inovasi yang bisa diterapkan oleh balai benih ikan ke depan. Kata Musta Kim Estai, Koordinator Penyuluh Perikanan Tahmadi Aziz Api, MM, mengambarkan mengenai langkah yang dilakukan penyuluh perikanan. Mari kita berkolaborasi melihat balai benih ikan. Karena wadah yang dimiliki BBI itu bentuk alat, benih dan induk itu sudah ada. Jadi penting koordinasi kepada penyuluh agar memberikan informasi mengenai perkembangan dan teknis dalam budidayakan benih ikan. Penyuluh perikanan kota Makassar juga memikirkan bagaimana memberikan pengetahuan kepada anak sekolah, mahasiswa, tentang budidaya ikan. Dan agar ada nilai positif sehingga lebih tertarik mengkonsumsi ikan karena nilai kandungan protein yang tinggi. Tambah rah, omadi aziz api, MM. Harapan Kepala Balai Benih Ikan Parang Tampung. Dan agar ada nilai positif sehingga lebih tertarik mengkonsumsi ikan karena nilai kandungan protein yang tinggi. Tambah rah, omadi aziz api, MM. Harapan Kepala Balai Benih Ikan Parang Tampung, Mustakiem SP, Balai Benih Ikan, BBI. Kedepan agar supaya sejalan dengan program pemerintah provinsi karena wilayah sini akan dijadikan kawasan wisata. Harapan kami bisa menjadi tempat wisata Balai Benih Ikan, terutama mengenai edukasi. Agar para siswa yang ingin belajar akan bisa menjadikan BBI tempat penelitian. Agar akan ada pengembangan ke depan untuk mempraktek kelapangan. Hal utama itu mengenai teknis. Ada beberapa contoh. Pertama teknis budidaya, teknis keramba, teknis perpaduan ikan dan tanaman. Semua ada di Balai Benih Ikan Parang Tampung, dan kita memiliki beberapa jenis ikan. Ini bisa menjadi edukasi bagi siswa, mahasiswa maupun masyarakat. Untuk dipelajari dan akan dikembangkan secara nyata. Untuk Kepala Balai Benih Ikan Parang Tampung, Mustakiem SP, Kontributor Ibrahim Editorial, Mastafa Kamal. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini.